Katanya itu ada info Ada satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 orang alim Itu salah itu, itu salah Menurut saya tidak semacam itu Saya pribadi al asal huwal ilim Al hujah huwal ilim Dulu hafidhahullah guru saya, saya Said Foda Beliau itu selalu mengatakan kepada saya Kita itu mesti mengikuti orang alim Bukan mengikuti orang yang mempunyai nasab Betul itu Jadi nasab itu hanya murojjih Jadi kalau ada orang alim, dua orang alim Sama-sama alimnya, tapi satunya nasabnya tinggi Keturunan Rasul Itu akan menjadi murojih Inti mesti mengikuti yang keturunan Rasul ini Atau keturunan yang mulia Daripada yang alim juga, tapi keturunannya tidak mulia Karena itu, Wallahualam diantara sebab terjahnya madhab syafi'i Madhab syafi'i kan daripada Bani Muttalib Kembali kepada Bani Muttalib Daripada empat madhab Sebagian ulama yuradjih madhab syafi'i Daripada madhab Ibu Hanifah, madhab Malik Madhab Ahmad bin Hanbal Karena Imam Syafi'i keturunan orang mulia Jadi yang namanya nasab itu murojih Al-asal huwal ilim Nasab hanya sebagai penguat Penguat saja Tapi nomor satu tetap ilim Al-hujjah walil ilim Walaysa'alin nasab Ini bisa dipertanggungjawabkan Berarti kalau begitu Karena al-ulama warasadul ambiya yang mewariskan itu adalah Ulama Yang mewarisi ambiya itu adalah ulama Ilmu itu Nurun Ilmu itu cahaya, tapi tidak menurun Ilmu tidak menurun Betul itu Anda kiai Anak Anda tidak Anda ajari Dia akan menjadi pintar Enggak kan Ya ini ilmu itu Mesti bita'alum Tidak menurun Saya yang makan Anak saya yang kenyang Enggak ada semuanya Enggak ada Enggak ada Itu enggak ada Itu anggapan-anggapan yang salah Itu anggapan-anggapan yang salah Jadi maknanya Seorang Ya ini Ilmu adalah sesuatu yang paling mulia Sesuatu yang paling mulia Sahih itu Apa? Misalnya nih Satu orang alim Non-habib Ya Non-zuriah Itu tetap lebih utama daripada 70 habib tapi yang Tidak alim Secara Apa ya? Secara Secara mutakalimin Memang semacam itu Kalau kita mau melihat Hujatul Syariah ya Kita lesbi Kita mesti mengikuti ulama Dan habib itu ada yang ulama Dan ada yang bukan Ulama Untuk masalah mengikuti Kita mesti mengikuti apa namanya? Ulama Tidak boleh kita mengikuti Yang bukan ulama Siapapun keturunan dia Bukan hanya Habib saja Bukan hanya keturunan Rasul saja Tetapi Siapapun yang bukan ulama Tidak boleh kita ikuti Siapapun itu Tapi kalau ada Satu orang biasa Alim Satu orang Syed Alim Kita mengikuti Syed yang Alim ini Kenapa? Karena ini sebagai Muradjih Ini Satu Syed yang Tidak alim Ini satu orang yang bukan Syed tapi alim Kita tidak boleh mengikuti ini Oh kita mengikuti ini Daripada Keturunan Rasul Tidak bisa semacam itu Keturunan Rasul Muradjih Kita mesti menghormati dia Karena Nasabnya Bersambung kepada Rasul Maknanya jangan menyakiti dia Jangan menyakiti dia Tidak ada kewajiban mengikuti ya Tidak ada kewajiban mengikuti Tidak ada Wallahualam Saya kasih Tidak ada mengikuti itu Misalnya Ada khilaf banyak Pendapat-pendapat ABC-ABC Terus kemudian ini Keturunan Rasul Ngomong A Begitu Yang ini Orang alim Ngomong B Kita tidak ada Kewajiban Syariah Wajib mengikuti pendapat Yang keturunan Rasul Kalau Apa namanya Sama-sama alimnya Sama-sama alimnya Keturunan Rasul Alim ini juga alim Sama-sama alimnya Dan Anda Kategorinya orang awam Jelas Anda wajib Untuk mengikuti Yang Syed yang alim Kenapa? Karena alim itu Muradjih Kalau Syed itu apa namanya? Muradjih Kalau Anda bukan Orang awam Anda orang alim Anda tidak wajib Mengikuti yang A Ataupun yang B Anda boleh jadi hat Sendiri Tidak ada masalah Saya katakan dari awal An-Nasab muradjih Woleh salasal Itu adalah Kata kunci Di dalam masalah syariat Oke Ini kena Karena kita bahas Lebih lanjut sebenarnya Karena banyak orang-orang itu Salah sangka Di dalam masalah ini Ya ini An-Nasab Bukan hanya nasab Kepada nabi saja Kepada orang mulia Ini mungkin anaknya Kiai Gus Oh kalau Gus ngomong Maknanya benar Tidak ada semacam itu Tidak ada semacam itu Oh Kiai ini ngomong Mesti benar Tidak ada semacam itu Tidak ada semacam itu Siapapun Anda Tolak ukurannya adalah dalil Dalil Anda bagaimana Kuat ataupun Tidak Kuat ataupun tidak Ada pun nanti Oh ini saya benar Karena saya keturunan Fulan Tidak ada itu Yang maksum hanya dua Nabi dan malaikat Keturunan Nabi tidak maksum Mungkin salah Mungkin Benar Kecuali kalau sudah Nyalon jadi malaikat Beda lagi Jadi nabi juga bisa Tidak ada semacam itu Tidak ada Ini hal-hal yang mesti Dijelaskan Di depan Dijelaskan Dipentangkan Dengan yang Yang benar Oh kalau berbuat Dosa tidak ditulis Tidak ada semacam itu Nah itu Konon Ada Satu pemahaman Kalau Habib itu Apa Dia berbuat dosa Ya nanti akan Aman Itu saya Saya kira Hal-hal semacam itu Hanya keyakinan Tanpa dalil itu Tanpa Ya ini Sudah saya katakan Yang maksum hanya Dua orang saja Hanya dua perkara saja Malaikat Dan nabi Selain itu Tidak bisa Untuk Maksum Tetapi mungkin Kalau anda mengatakan Bahwasannya Keturunan nabi Anda mempunyai Darah-darah nabi Bukannya nabi keturunan kiai Mempunyai darah-darah Ulama Dia akan lebih mudah Cenderung ke perbuatan baik Tidak ada masalah Karena saya kira Nasab itu mempunyai efek Nasab di dalam Islam Nasab mempunyai efek Ada efek baik Juga ada efek buruk Tengok di dalam kisahnya Siapa itu namanya Siti Maryam Ketika dia itu kan hamil kan Hamil tanpa ada ayah Orang-orang itu mengira Dia itu berzina Loh Kok meteng Bapak mundi Gitu loh Akhirnya orang-orang itu Mengatakan kepada Siti Maryam Wahai Uhtah Harun Orang yang ibadahnya Sama seperti Nabi Harun Ayahmu itu Bukan orang buruk Dan emakmu itu Bukan penzina Kok iso Bukan itu menurun Gitu loh Kalau ayah dan ibumu itu Bukan orang baik Biasanya kamu juga Bukan orang baik Gitu loh Maknanya Keburukan itu bisa menurun Maknanya Kalau ayahmu buruk Biasanya kamu juga buruk Biasanya loh Dan ini bukan saya yang mengatakan Tengok bagaimana Allah Ketika Nabi Nuh Berdoa kepada Allah Kalau kamu meninggalkan Di dalam dunia itu Satu orang Satupun orang kafir Tidak akan lahir Daripadanya Kecuali Fajiran Kefar Loh Maknanya Kekufuran itu bisa-bisa menurun Bisa menurun Ada ya Tapi saya tidak mengatakan Pasti Tapi ada Dan tidak sedikit nisbahnya Biasanya kalau bapaknya non muslim Anaknya juga Non muslim Bapaknya muslim Anaknya juga Muslim Bapaknya kiai Biasanya Anaknya itu Juga pinter Biasanya Saya tidak Saya tidak mengatakan Pasti Biasanya semacam itu Ayahnya seorang Habib Habib Ada Habib Ada Syed Habib itu yang alim Daripada kalangan Syed Oh begitu Yang saya paham semacam itu Syed adalah keturunan Nabi Habib keturunan Nabi Yang mempunyai ilmu Kalau ayahnya itu Habib Anaknya biasanya juga Habib Kenapa ya? Karena itu Al-ilmu Nurun tadi Nurun Biasanya Kenapa ya? Karena Dia akan mendapatkan Kesempatan yang lebih besar Untuk belajar kepada Ayahnya Dan circle Ayahnya Dan itu normal Tajuddin As Subuki Alim Ayahnya Taki Yuddin As As Subuki Begitu pula Lihat bagaimana Nasab mempunyai Efek baik kepada Seorang anak Di dalam surat Al-Kahfi Apa? Wa'ammal jidaru Fakana lihulamaini Yatimaini Fil madinati Wa'kana tahtahu Kanzullahumma Wa'kana abuhumma Sof tengok Wa'kana abuhumma Sohliha Hartanya Anak berdua ini Dijaga Oleh Allah Melewati Nabi Khedir Sebabnya apa? Kana abuhumma Sohliha Ayahnya Kedua orang ini Adalah orang-orang Sohlih Dijaga Loh padahal Para ulama mengatakan Yang Sohlih itu bukan Ayahnya langsung Yang nomor tujuh Bagaimana Kalau Tujuh-tujuhnya Semuanya Sohlih Tujuh-tujuhnya Semuanya Sohlih Bukan dijaga lagi Dikai pas pampres itu Dikai pas pampres Maknanya Ada Ada sebuah efek baik Daripada nasab Dan juga ada Efek buruk Daripada nasab Saya kira disinilah Letak ukur Keistimewaan para habaib Yang saya lihat Nasab-nasabnya mereka itu Dipenuhi dengan orang-orang soleh Dipenuhi dengan orang-orang alim Kalau Anda lihat Orang-orang zaman dahulu Padahal ke kalangan habaib Kitab-kitab mereka banyak Amal-amal itu mereka banyak Ya otomatis Ada percikan-percikan Yang menurun ke Anak-anaknya Zaman sekarang Dan itu saya kira Sesuatu yang normal Daripada sunnatullah Yang ada dalam dunia ini Wallah malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton